Intro Materi yang akan dibahas pada minta kuliah probabilitas yang berstatistika yaitu peubah acak Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu konsep dasar peubah acak, peubah acak diskret, peubah acak kontinu, peluang suatu kejadian dalam peubah acak, dan transformasi peubah acak Peubah acak sering juga disebut sebagai variable random Variable random adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel Variable random dinyatakan dengan huruf kapital, misalnya X besar, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padanannya Berarti jika variable randomnya dimisalkan X, maka nilai padanannya yaitu X kecil Diberikan contoh berikut ini Jadi 2 bola akan diambil satu persatu tanpa pengembalian dari suatu kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam Bila y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai kecil yang mungkin dari variable random y adalah Nah maka dari sini nilai yang mungkin itu misalnya terambil itu 2 merah, maka y sama dengan 2 Lalu misalnya di terambil itu merah hitam, berarti terambilnya bola merah itu 1, maka y nya 1 Kemudian jika terambil hitam merah, maka nilai y nya 1 Jika terambil hitam hitam, maka nilai y nya 0 karena tidak ada bola merah yang terambil Contoh yang lain lagi, misalnya seorang petugas ruang simpan mengembalikan 3 helen keselamatan secara acak Pada 3 pegawai pabrik baja yang sudah memeriksa helen tersebut Bila Smith, John, Brown di dalam urutan tersebut menerima salah satu dari 3 helen tersebut Tuliskanlah titik-titik sampel bagi urutan yang mungkin dari pengembalian helen tersebut Dan carilah nilai M dari perubah acak M besar yang mewakili jumlah pengembalian helen yang tepat Maka untuk menyelesaikannya, dengan memisalkan OSCB masing-masing merupakan urutan pengembalian helen milik Smith, John, dan Brown Maka susunan yang mungkin untuk pengembalian helen tersebut dapat dituliskan dengan misalnya urutan pengembaliannya SCB Maka disini akan memiliki nilai M-nya itu 3 karena urutannya benar Sedangkan jika pengembalian helennya dengan urutan SBC disini nilai M-nya 1 karena yang benar itu hanya Smith Ini hanya S Lalu jika urutannya C, S, B Ini nilai M-nya 1 Disini 1 Karena yang benar itu hanya B Lalu jika J, B, S itu nilai M-nya 0 karena tidak ada urutan yang benar Lalu jika B, S, J juga 0 karena urutannya tidak benar Lalu jika B, J, S ini nilai M-nya 1 karena yang benar itu adalah urutan dari C Contoh yang lain lagi yaitu misalnya dalam pelemparan 3 buah koin Maka dari sini akan memiliki ruang sampelnya itu berjumlah 8 Seandainya pokok baca X menyatakan banyaknya gambar G dalam setiap elemen ruang sampel S di atas Maka pokok baca dari X jika munculnya A-A itu nilai X-nya 0 karena tidak ada munculnya gambar Sedangkan jika A-A-G itu nilai X-nya 1 karena muncul 1 kali gambar Jika A-G-A itu juga X-nya 1 G-A-A 1 sedangkan A-G-G itu ada 2 karena muncul gambar 2 kali G-A-A-G juga 2 G-G-A juga 2 Sedangkan G-G-G itu ada 3 Nilai fungsi dari setiap elemen S dilambangkan dengan X-A Himpunan nilai-nilai X-A E himpunan bagian dari S disebut dengan range Diberi notasi Rx Dari kasus contoh sebelumnya Maka diperoleh Rx-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 Maka X dapat dikatakan sebagai peubah acak diskrit Karena nilai-nilai Rx adalah bilangan bulan Jenis-jenis variabel random ini ada 2 Yaitu diskrit dan juga kontinu Jika dia diskrit maka range-nya itu adalah Beringga atau finite atau disebut kontabel Sedangkan kalau dia kontinu Nilai range-nya itu infinite atau tak hingga Peubah acak diskrit Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya Atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulan Maka ruang sampel tersebut disebut sebagai ruang sampel diskrit Suatu peubah acak disebut peubah acak diskrit Jika himpunan kemungkinan hasilnya terhitung Misalnya pada contoh sebelumnya pada penebaran 3 koin Karena kemungkinan nilai Rx adalah 0, 1, 2, dan 3 Maka Rx adalah peubah acak diskrit Bila suatu ruang sampel mengandung titik sampel yang tak berhingga banyaknya Dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis Maka ruang sampel itu disebut sebagai ruang sampel kontinu Nah, peubah acak yang memperoleh semua nilai pada skala kontinu Disebut lagi sebagai peubah acak kontinu Sering kemungkinan nilai suatu peubah acak kontinu Tepat sama dengan nilai pada ruang sampel kontinunya Contohnya Satu biwa peubah acak menggambarkan jarak tempuh suatu mobil merek tertentu Pada suatu uji jalan menggunakan 5 liter bensin Maka disini Ini adalah kontinu jaraknya Karena Untuk menggunakan 5 liter bensin itu Untuk menempuh jarak Jarak tempuh suatu mobil Maka disini akan dia bernilai kontinu Misalnya pada 1 km pertama Lalu berlanjut pada 2 km pertama Lalu masih berlanjut pada 3 km pertama Bensin itu masih dapat digunakan Lalu contoh yang lainnya Misalnya X adalah variable acak yang ditentukan oleh waktu tunggu Dalam jam Di antara speeder berturut-turut ditemukan oleh unit radar Variable acak X mengambil semua nilai X untuk Z besar sama dengan 0 Jadi waktu tunggu ini Bisa aja dia dalam 1 jam Atau bisa juga dia 1,25 jam Dan dia bisa dia juga berlanjut sampai 1,5 jam Jadi dia bentuknya itu Dia tak berhingga kontinu Nah apa perbedaan P.O. Baca diskret dan kontinu Dalam sebagian besar masalah praktis P.O. Baca kontinu itu mewakili data yang diukur Misalnya Ketinggian, berat, suhu jarak, atau periode kehidupan Sedangkan kalau dia P.O. Baca diskret itu mewakili data jumlah Seperti jumlah barang cacat, jumlah kematian per tahun di Indonesia Distribusi peluang diskret Himpunan pasangan terurut X, PX merupakan suatu fungsi peluang Fungsi masa peluang atau distribusi peluang P.O. Baca diskret X Bila untuk setiap kemungkinan hasilnya dalam Rx Untuk I, 1, 2, 3, sampai dengan N Memenuhi persamaan berikut Dimana fungsi peluangnya atau nilai peluangnya itu besar sama dengan 0 Lalu sigma dari peluang untuk setiap unit I-nya itu sama dengan 1 Lalu dapat dinyatakan bahwa distribusi peluang diskret itu Dinyatakan simbolnya dengan PXXI Fungsi PX di sini disebut dia adalah PMF, Probability Mass Function atau fungsi padat peluang Contoh untuk distribusi peluang diskret Misalnya dalam pengiriman 8 mikrokomputer yang sering berupa Ke suatu jaringan ejaran berisi 3 yang cacat Bila suatu sekolah melakukan pembelian acak dari 2 komputer ini Carilah sebaran probabilitas untuk jumlah cacat Maka dari sini Misalkan X itu adalah untuk pembelian acak Maka X-nya dicari Yaitu saat X-nya 0 Lalu saat X-nya 1 dan saat X-nya 2 Maka diperoleh dari sini Nilainya Saat X-nya 0 memiliki nilai peluangnya 10 per 28 Nah ini diperoleh dari Kombinasi 3 0 Berarti dari 3 yang cacat Ada 0 yang cacat Nah kemudian Ada 5 yang bagus Maka yang akan terbeli itu adalah 2 yang bagus Per 8 Kombinasi 8 2 Maka diperoleh 10 per 28 Demikian juga untuk ketika X-nya 1 Di sini ada diperoleh yang cacatnya 1 Maka yang bagusnya 1 Diperoleh hasilnya Lalu untuk X-nya 2 2 yang cacat 0 yang bagus Sehingga dapat dibuat tabulasinya Untuk peluang distribusinya Yaitu saat X-nya 0 10 per 28 Saat X-nya 1 15 per 28 Dan saat X-nya 2 3 per 28 Fungsi distribusi kumulatif Dalam banyak soal Diperlukan menghitung suatu peluang Bahwa nilai amatan pelubah cacat X Akan lebih kecil Atau sama dengan suatu bilangan real X Bila PXX sama dengan peluang X Kurang dari sama dengan X Untuk setiap bilangan real X Dinamakan bahwa PXX sebagai distribusi kumulatif Pobacak X Sehingga Untuk Menentukan distribusi kumulatif Dari Pobacak diskret X Dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini Contohnya Bila 50% mobil yang dijual Oleh satu agen bermesin diesel Maka tentukan rumus distribusi peluang Banyaknya mobil bermesin diesel Pagi 4 mobil berikutnya Yang terjual oleh agen tersebut Hitung distribusi kumulatif Pobacak X Lalu dengan menggunakan PXX Tunjukkan bahwa P2 sama dengan 3 per 8 Nah untuk menyelesaikan yang A Misalnya peluang menjual mobil bermesin diesel atau bensin adalah 0,5 Maka Ada 2 pangkat 4 titik pada ruang sampelnya Karena tadi ada 4 mobil Sehingga 2 pangkat 4 titik sampelnya Kemudian Disini misalnya Mobil yang bermesin diesel itu terjual sejumlah X Maka yang bermesin Yang bensin itu terjual 4 min X Sehingga Pobacak X itu akan bernilai 0,1,2,3,4 Jadi distribusi peluang PX-nya dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini Kombinasi 4X per 16 16 ini merupakan jumlah ruang sampelnya Nah untuk X-nya 0,1,2,3,4 Nah selanjutnya ditentukan peluang masing-masing untuk setiap X-nya Yaitu saat X-nya 0,1,2,3,4 maka diperoleh hasilnya demikian Lalu Untuk menentukan pol distribusi kumulatifnya Maka dari sini saat X-nya 0 itu nilainya 1 per 16 Sedangkan saat P1 itu adalah P0 tambah P1 5 per 16 Lalu P2 berarti dijumlahkan P0 tambah P1 tambah P2 11 per 16 Sampai nanti dia P4 Sehingga setelah diperoleh maka dapat ditulis fungsi distribusi kumulatifnya seperti ini Selanjutnya untuk yang C Dengan menggunakan peluang Fungsi distribusi kumulatifnya akan ditunjukkan bahwa P2-nya sama dengan 3 per 8 Maka mencari P2 itu adalah Distribusi kumulatif saat X-nya 2 dikurang Distribusi kumulatif saat X-nya 1 Sehingga diperoleh hasilnya 3 per 8 Sama hasilnya Lalu untuk histogram peluang dan fungsi distribusi kumulatif di skripnya Dapat digambarkan dengan seperti ini Kalau ini histogram peluangnya Sedangkan ini adalah fungsi distribusi kumulatifnya berupa diagram garis Distribusi peluang kontinu Untuk definisinya Fungsi Fx adalah fungsi padat peluang Perubah aja kontinu X Yang definisikan atas semua di leman real X Jika Fx adalah besar sama dengan 0 Untuk sama X leman real Lalu untuk Bawa integral dari minus T hingga sampai T hingga dari Fx X dx-nya itu sama dengan 1 Sedangkan peluang antara A dan B Yaitu dituliskan dalam bentuk integral berikut Jika menyangkut perubah yang kontinu Fx x dinamakan fungsi padat peluang Atau disingkat fungsi padat dari X Atau sering juga disebut Probability Density Function atau PDF Nah jadi Kalau yang Misalnya dari grafik ini Untuk menentukan peluang antara A sama B Itu merupakan Luas daerah yang dibawah kurva Jadi yang membedakannya dengan peluang diskret Dimana kalau dia peluang kontinu Menggunakan simbol F Seperti ini Nah lalu Kalau di diskret Itu menggunakan sigma Sedangkan disini itu menggunakan Integral untuk kontinu Berikut diberikan contohnya Nah dari contoh ini Diberikan fungsi padat peluangnya Seperti ini Nah untuk yang Pertanyaan A itu menunjukkan syarat 2 Pada definisi peluang terpenuhi Lalu yang kedua Yaitu menentukan peluang Antara 0 dan 1 Nah untuk yang B Maka untuk membuktikan syarat yang kedua Bahwa Digunakan bahwa integral Dari minus tahiga sampai tahiga Fx Dx itu sama dengan 1 Sehingga dari sini Dengan mensubstitusi batasnya Dari minus 1 sampai 2 Pada Fxnya ini Dx lalu dicari integralnya Lalu Disubstitusi batasnya Ternyata hasilnya 1 Berarti syarat 2 terpenuhi Lalu yang B Untuk menentukan peluang antara 0 dan 1 Berarti tinggal mengganti batasnya Dari 0 sampai 1 Nah hasilnya diperoleh 1 per 9 Untuk fungsi distribusi kumulatif Nah fungsi distribusi kumulatif Dari suatu variable acak kontinu A Dengan fungsi padat Fx adalah Dinyatakan dengan rumus seperti ini Sebagai akibat dari definisi tersebut Maka Peluang dari X Antara A sampai B Itu adalah Distribusi kumulatif Fb Dikurang Fa Nah disini simbolnya Untuk distribusi kumulatif itu Menggunakan F F Nah Lalu Misalnya untuk menentukan Fungsi padat peluangnya Itu dapat dicari dengan Menurunkan fungsi distribusi kumulatifnya Jika fungsi turunannya ada Contohnya Berikut diberikan fungsi padat peluang Lalu ditentukan Hitunglah peluang antara 0 dan 1 Maka untuk menyelesaikannya Yang pertama Yang pertama Dicari dulu fungsi distribusi kumulatifnya Yaitu Yaitu Dengan memberikan Batasannya Dari sini Antara Min Min Minta hingga sampai X Berarti dari Min 1 Sampai dengan X Di sini Sehingga akan diperoleh Fungsi distribusi kumulatifnya Seperti ini X pangkat 3 Tambah 1 Nah Kenapa di sini Batas atasnya diganti Jadi X Karena tadi Untuk menentukan Fungsi distribusi kumulatifnya Fungsinya Fungsi padatnya itu Kita ganti Variable-nya menjadi T Lalu batasnya itu Batas atasnya Dipakai X Jadi batas atas Yang ada di sini Tidak dipakai Hanya menggunakan Batas bawah Yaitu Min 1 Lalu batas atasnya Diganti menjadi X Sehingga Dapat kita tulis Fungsi distribusi kumulatifnya Yaitu 0 Seperti ini 0 Ketika X Kurang dari 1 Sedangkan ketika X Antara Min 1 Sampai 2 Hasilnya ini Lalu nanti ketika X Yang besar sama dengan 2 Itu Sama dengan 1 Karena dia Kumulatif ya Berarti dia Sampai besar sama dengan 2 Itu hasil Hasilnya itu 1 Nah Maka untuk menentukan Peluang dari X Antara 0 dan 1 Berarti Distribusi kumulatif F1 Dikurang F0 Nah F1 itu Berarti terletak Di antara 0 dan 1 Terletak di antara Fungsi yang ini Yang kedua ini Sehingga Tinggal mengganti saja X nya 2 Dan X nya 1 Lalu dikurangkan Maka hasilnya adalah 1 per 9 Nah Jika digambarkan Bentuk dari Fungsinya Maka dia akan Seperti ini Ekspektasi dari Peubah Ecak Rataan Peubah Ecak X Atau rataan Distribusi X Dituliskan dengan Mu X Atau hanya Mu Nah Para statistikawan Biasanya menyebut Rataan ini Merupakan harapan Matematika Atau disebut juga Dengan nilai Ekspektasi Peubah Ecak X Ekspektasi Peubah Ecak X Dinyatakan dengan EX Ekspektasi dari Peubah Ecak Misalkan X adalah Peubah Ecak Diskret Dengan distribusi Peluangnya adalah PXX Maka untuk menentukan Ekspektasi Atau Mu Dari X Itu adalah Dapat dinyatakan Seperti ini Sedangkan Kalau untuk yang Kontinimu Jika didistribusi Peluangnya adalah FX Maka Mu Atau nilai Ekspektasi X Dituliskan dengan Seperti ini Bedanya Kalau dia diskret Menggunakan sigma Sedangkan Kalau dia Kontinimu Menggunakan integral Contohnya Disini Tentukan ekspektasi Banyaknya kimiawan Dalam panitia Tiga orang yang terpilih Secara acak Dari empat Kimiawan Dan tiga biologi Maka Dibentuk Distribusi peluang X Yaitu Kombinasi Empat X X itu Banyaknya Kimiawan Empat X Banyaknya kimiawan X itu menyatakan Terpilihnya kimiawan Tiga itu jumlah Kali kombinasi Tiga Tiga Min X Tiga min X Itu berarti Jumlah biologi Yang terpilih Nah Dibagi dengan Kombinasi Tiga Tiga Maka Dengan menentukan Peluang dari setiap Pobacak X-nya Kan disini X-nya itu Diganti Menjadi Nol Satu Dua Tiga Gitu Nah berarti X-nya nol P0 Kalau Tambah Satu P1 Tambah 2 P2 Tambah 3 P3 Maka Dengan Menentukan Peluang masing-masing Pobacaknya Lalu menjumlahkannya Akan diperoleh Nilai ekspektasinya Adalah 1,7 Nah untuk Contoh Pobacak Kontinionya X Menentukan ekspektasinya Disini Dinyatakan Misalkan X adalah Pobacak Menyatakan Umur Dalam jam Jenis bola lampu Diberikan fungsi Pada Peluangnya Yaitu Seperti ini Maka untuk Menentukan nilai ekspektasinya Atau nilai mu Berarti Integral Dari 100 Sampai Hingga Dari X Kali FX Nah Dicari nilai integralnya Maka diperoleh Ekspektasinya Adalah 200 Ekspektasi Dari Pobacak Misalkan X adalah Suatu Pobacak Diskrit Dengan Distribusi Peluangnya PXX Ekspektasi Atau Rataan Pobacak GX Dapat Dinyatakan Dengan Rumus Ini Sama Halnya Seperti Ekspektasi Untuk Pobacak X Hanya Disini Menggunakan Pobacak Nya Itu Suatu Fungsi Yang Ditulis Dalam GX Kemudian Jika Untuk X Adalah Pobacak Kontinu Dengan Distribusi Peluangnya FXX Maka Ekspektasi Atau Rataan Pobacak GX Dapat Dinyatakan Dengan Rumus Seperti Ini Sama Juga Seperti Untuk Pobacak Diskrit Kontinu X Nah Berikut Contohnya Misalkan Banyaknya Mobil X Yang Masuk Ke Suatu Pencuci Mobil Setiap Hari Antara Jam 13 Sampai Jam 14 Mempunyai Distribusi Peluangnya Dinyatakan Pada Tabel Berikut Ini Misalkan GX Dinyatakan Dengan 2X Min Satu Menyatakan Upah Dalam Ribuan Rupiah Para Karyawan Yang Dibayar Dalam Perusahaan Tersebut Dalam Hitungan Jam Maka Tentukan Ekspektasi Pendapatan Karyawan Pada Jam Tersebut Penyelesaianya Untuk Mendapatkan Ekspektasi Pendapatan Tersebut Maka Ekspektasi GX Dengan Mengganti GX Tadi Adalah 2X Min 1 Maka Akan Diperoleh Disini X Diganti Dari 4 Sampai 9 Akan Diperoleh Hasilnya 12,67 Sehingga Ekspektasi Pendapatan Karyawan Pada Jam Tersebut Adalah 12 670 Rupiah Contoh Untuk Ekspektasi Dari Keubaca Kontinium Misalkan Disini X Diberikan Suatu fungsi Peubah Ecak Kontinium Lalu Untuk Menghitung Ekspektasi GX Sama Dengan 4X Plus 3 Maka Dari sini Dengan Menggunakan Rumusnya Ekspektasi Dari 4X Plus 3 Sama Dengan Integral Dari Batas Bawahnya Min 1 Sampai 2 Lalu Dengan Mengganti GX 4X Plus 3 Kali FX Maka Diperoleh Hasilnya 8 Variansi Rataan Atau Ekspektasi Suatu Peubah Acak X Mempunyai Peran Dalam Statistika Karena Menggambarkan Letak Pusat Distribusi Peluang Akan Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Yang Cukup Mengenai Bentuk Distribusinya Untuk Itu Keragaman Distribusi Perlu Dikirikan Ukuran Keberagaman Tersebut Dinamakan Variansi Peubah Acak X Atau Variansi Distribusi Peluang X Variansi Dinyatakan Dengan Var X Atau Lambangnya Sigma Kwadrat Jika Tidak Ada Keraguan Mengenai Peubah Acak Yang Dimaksud Nah Untuk Menentukan Variansi Dari Suatu Peubah Acak Discret X Dengan Peluang Distribusi Peluangnya PXX Dan Rataannya Mu Maka Variansi X Adalah Dinyatakan Dengan Rumus Seperti Ini Maka Variansi X Itu Sama Aja Dengan Ekspektasi Dari X Dikurang Mu Kwadrat Nah Lalu Akar Positif Variansi Yakni Sigma Disebutlah Simpangan Baku X Nah Demikian Juga Untuk X Pobaca Kontinu Maka Peubah Acak X Dapat Dicari Variansinya Dengan Menggunakan Rumus Integral Di sini Ada integral Yang membedakannya Kalau Discret Sigma Kalau Continue Menggunakan Integral Contoh Untuk Variansi Peubah Cak Discret Misalkan Peubah Cak X Menyatakan Banyaknya Mobil Yang digunakan Untuk Keperluan Dinas Kantor A Distribusi Peluangnya Dinyatakan Dalam Tabel Seperti Ini Maka Tentukan Variansinya Untuk Menentukan Variansinya Terlebih dahulu Dengan Menentukan Ekspektasi Atau Rataannya Diperoleh Di sini Ekspektasinya 2 Lalu Untuk Menentukan Variansinya Maka Digunakan Rumus Untuk Variansi Peubah Cak Discret Sehingga Diperoleh Hasilnya 0,6 Contoh Variansi Peubah Cak Continue Permintaan Mingguan Coca-Cola Dalam Ribuan Liter Pada Satu Jaringan Pemesanan Daerah Merupakan Peubah Cak Continue X Dengan Fungsi Padat Peluangnya Dinyatakan Pada Fungsi Berikut Maka Tentukan Variansi X Untuk Menyelesaikannya Terlebih dahulu Menentukan Rataan Atau Ekspektasi Dari X Dengan Menggunakan Rumus Dalam Mencari Ekspektasi Peubah Cak Continue Diperoleh Hasilnya 5 Per 3 Lalu Setelah Didapatkan Ekspektasinya Dicari Ekspektasi Dari X Kuadrat Sehingga Dari Sini Diperoleh Hasilnya 17 Per 6 Maka Variansinya Yaitu Ekspektasi X Kuadrat Dikurang Ekspektasi X Dikuadratkan Maka Diberoleh Hasilnya Seper 8 Variansi Misalkan X Adalah Peubah Acak Diskrit Dengan Distribusi Peluangnya PXX Maka Variansi Peubah Acak GX Dapat Dinyatakan Dengan Persamaan Seperti Ini Jadi Tinggal Sama Aja Dengan Variansi Peubah Acak X Hanya Disini Mengganti Peubah Acak Menjadi GX Nah Untuk Dia Akar Dari Variansinya Maka Disebutlah Simpangan Baku Nah Sama Halnya Untuk Peubah Acak Continu Maka Variansi Peubah Acak GX Dapat Dinyatakan Dengan Runus Ini Sama Juga Menggunakan Variansi Peubah Acak Continu X Hanya Disini Peubah Acak Diganti Menjadi GX Contoh Variansi Peubah Acak Diskrit Hitunglah Variansi GX Sama Dengan 2X Tambah 3 Jika X Adalah Peubah Acak Dengan Distribusi Peluang Dia Yang Diancakan Dalam Tabel Berikut Maka Untuk Melaksaikannya Terlebih dahulu Mencari Ekspektasi Dari GX Dimana Disini GX Itu Adalah 2X Plus 3 Maka Diprolet Hasilnya 6 Kemudian Dicari Variansi Dari GX Yaitu Dengan GX 2X Plus 3 Menggunakan Rumus Variansi Peubah Acak Diskrit Maka Diperoleh Hasilnya 4 Contoh Variansi Peubah Acak Continu Contohnya Misalkan X Peubah Acak Dengan Fungsi Padat Teruang Dinyatakan Seperti Ini Maka Menghitung Variansi Dari GX Sama Dengan 4X Plus 3 Maka Disini Variansinya Ini Sama Dengan Contoh Yang Sebelumnya Karena Sudah Diperoleh Rataannya 8 Maka Disini Tinggal Mencari Variansinya Dengan Menggunakan Rumus Variansi Peubah Acak Continu Sehingga Diperoleh Hasilnya Adalah 51 Per 5 Berikut Contoh Momen Deskrip Berikut Ini Diberikan Distribusi Peluang Dari PO Bacak X Dalam Tabel Berikut Nah Untuk Menentukan Momen Ketiga Momen Ketiga Artinya Sama Aja Dengan Ekspektasi X Pangkat 3 Nanti Momen Keempat Artinya Adalah Ekspektasi X Pangkat 4 Sehingga Dari Sini Dicari Ekspektasi Dari X Pangkat 3 Maka Dengan Menggunakan Rumus Mencari Ekspektasi Dalam PO Bacak Diskrit Disini Tinggal Mengganti PO Bacak Menjadi X Pangkat 3 Sehingga Diperoleh Hasilnya 293 Per 8 Transformasi PO Bacak Diskrit Untuk Menentukan Fungsi Peluang Tanpa Melalui Fungsi Distribusi Melainkan Dengan Teknik Transformasi PO Bacak Jika Y Sama Dengan GX Merupakan Fungsi Satu Satu Maka Y Mempunyai Inverse Yaitu X Sama Dengan G Inverse Y Nah Ini Dimisalkan Fungsi W Y Teoremanya Untuk PO Bacak Diskrit Andaikan X PO Bacak Diskrit Dengan Fungsi Probabilitas PXX Fungsi Satu Satu Maka Fungsi Probabilitas Dari Y Y Sama Dengan GX Adalah Dinyatakan Dengan Rumus Seperti Ini Sehingga Dari Sini Tinggal Mengganti PO Bacak Y PO Bacak Menjadi Y Maka Diperoleh Disini G Inverse Y Maka Akan Dihasilkan Didapatkan PX WY Nah Untuk Pemuktiannya Disini Tinggal Dengan Mencari PYY Itu Artinya PY Sama Dengan Y Maka Disini Y Diganti Menjadi PO Bacak GX Lalu GX Sama Dengan Y Maka Dari Sini X Dicari Inverse Dari GX Maka Hasilnya X Itu Adalah G Inverse Y G Inverse Y Itu Sama Dengan WY Sehingga PX Sama Dengan WY Itu Dapat Dituliskan Menjadi PX WY Dimana Y Elemen B Berikut Contohnya Untuk Transformasi PO Bacak Discret Misalkan X Adalah Suatu PO Bacak Discret Dengan Distribusi Peluangnya Dinyatakan Seperti Ini Carilah Distribusi PO Bacak Y Sama Dengan GX Sama Dengan X Kuadrat Nah Karena Nilai X Sama Positif Transformasi Antara Nilai X Dan Nilai Y Tersebut Adalah Satu Satu Sehingga Dari Sini Y Sama Dengan GX Sama Dengan X Kuadrat Sehingga Dicari Inverse Maka Dikeroleh G Inverse Y Itu Sama Dengan Akar Y Nah Kemudian Ditentukan PY Y Y Y Yaitu PX G Inverse Y Dihasilkan PX Akar Y Dengan Mengganti X Menjadi Akar Y Maka Fungsi Distribusi Peluangnya Maka Dikeroleh Hasilnya Itu PY Y Sama Dengan Ini Untuk Y Y Y Diganti Karena X Dari 123 Maka Y Sama X Kuadrat Tinggal Dikawadratkan X Y Maka Diperoleh Y Y 149 Dan Seterusnya Kemudian Untuk Nilai Y Y Y Y Sama Dengan 0 Berikut Contoh Lainnya Andekan Intensitas Bunyi Merupakan Suatu Variable Dengan Fungsi Distribusinya Dinyatakan Seperti ini Jika Y Sama Dengan Log T Maka Tentukan PYT Nah Untuk Menyelesaikannya Nah Disini Y Sama Dengan Log T Maka Dicari Inverse Dari Y Y Y Y yaitu G inverse T itu sama dengan 10 pangkat T, karena inverse dari logaritma itu adalah perpangkatan. Sehingga PYT-nya itu adalah PX G inverse T, dengan mengganti G inverse T-nya menjadi 10 pangkat T, maka ini adalah PX 10 pangkat T. Dengan mengganti T-nya menjadi 10 pangkat T nanti, maka akan dihasilkan dari sini fungsi transformasinya itu adalah PYT-nya dituliskan seperti ini. Transformasi PO Bacak Kontinu Untuk menentukan fungsi densitas dari fungsi PO Bacak Kontinu tanpa melalui fungsi distribusi, melainkan dengan teknik transformasi PO Bacak. Nah, maka dari sini misalkan X adalah PO Bacak Kontinu dengan fungsi densitasnya FX. Jika fungsi Y sama dengan GX dapat diturunkan, baik turunan naik maupun turunan turun, untuk semua nilai dalam daerah hasil X dengan FX-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan GX dapat diselesaikan untuk X dengan X-nya sama dengan G inverse Y, di mana X itu sama dengan G inverse Y dimisalkan menjadi fungsi WY. Fungsi densitas dari Y sama dengan GX dapat ditentukan oleh persamaan seperti ini, di mana W inverse Y itu disebutlah dia sebagai transformasi Jacobi atau dimisalkan dengan G. Contoh untuk transformasi PO Bacak Kontinu. Misalkan X adalah suatu PO Bacak Kontinu dengan distribusi peluangnya, dinyatakan dengan FX sama dengan X per 12 untuk X antara 1 dan 5. Kemudian FX akan bernilai 0 untuk nilai X yang lain. Carilah distribusi PO Bacak Y sama dengan 2X-3. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu mencari inverse dari fungsi Y sama dengan 2X-3, maka akan dihasilkan X sama dengan Y plus 3 per 2, jadi ini dimisalkan menjadi WY. Selanjutnya ditentukan J yaitu turunan dari WY diperoleh hasilnya setengah. Maka fungsi padatan untuk G dengan menggunakan rumus yang sebelumnya bahwa G sama dengan F WY, maka dari sini dikali W aksen, maka F WY-nya itu adalah dengan mengganti X-nya menjadi WY ke fungsi FX. akan dihasilkan ini, nilainya F WY dikali dengan ustadetengah ini adalah W aksen Y-nya, sehingga diperoleh hasilnya Y plus 3 per 48 untuk, nah di sini juga Y-nya dicari dengan mensubstitusi X-nya dari 1 sampai 5 ke Y sama dengan 2X-3, maka akan diperoleh hasilnya Y antara minus 1 sampai 7. sedangkan untuk nilai yang lain itu nilai GY-nya sama dengan 0. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.